Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada Dek, kali ini kita akan coba menggambar yaitu karakter dari Ice Bear di film seri kartun ya, We Bare Bear ya. Salah satu film yang sangat diminati oleh anak-anak ya. Kita akan coba, kita akan membuat sketsa dulu ya. Sketsa dulu dengan pensil 2B ya. Ada Dek mungkin bisa persiapkan, kalau sudah siap kita akan coba menggambar bersama-sama ya. Oke, kita membuat sketsa yaitu Ice Bear ya. Yang pertama kita akan buat yaitu kepalanya ada Dek ya. Sketsa kepalanya dari Ice Bear ini ada Dek cukup membuat garis besarnya seperti ini ada Dek ya. Oke, garis besarnya seperti ini ya. Jadi, langsung saja ya. Jadi, dalam hal ini ada Dek, tidak usah ragu-ragu ya. Oke, ya ada Dek membuat gambar seperti bentuk kentang ya. Seperti kentang begini ya. Oke, jadi bentuknya seperti kentang begini ada Dek ya. Nah, ya seperti batu boleh ya. Seperti batu boleh. Oke. Ya, seperti ini bentuk dasarnya dari karakter Ice Bear ini ada Dek ya. Jadi, setelah itu, adik-adik ya. Adik-adik coba membuat yaitu moncongnya ya. Moncongnya di sini mulainya ya. Jadi, tarik garis seperti ini. Tarik garis seperti ini ada Dek ya. Tarik garis seperti ini. Oke, bisa ada Dek ya. Oke, ada Dek ikutin ini ya. Ikutin Pak Susilo ini ya. Oke ya. Kalau sudah, ada Dek coba perhatikan. Kita langsung menggambar yaitu telinganya. Bagian atas ya, telinganya seperti ini. Lalu, telinga di sampingnya seperti ini. Oke. Sampingnya telinga seperti ini. Tetapi ada Dek, perhatikan. Kalau badan dari Ice Bear ini masih kurang panjang. Ada Dek bisa tambah seperti ini misalnya ya. Misalnya seperti ini. Ya, kayaknya kurang. Boleh ditambah. Nah, ini enaknya. Gambar sketch ada Dek. Makanya kita gambar sketch dengan pensil dulu. Jangan pakai spidol ataupun drawing pen dan sebagainya. Kalau mereka pakai yang tadi itu ya. Alat yang Pak Susilo sebut tadi itu. Kalau salah susah dihapus ya. Nah, seperti ini dulu ada Dek ya. Oke. Jadi, kalau sketch awal tadi kurang panjang ditambah sedikit. Ya, oke. Berikutnya, kita coba menggambar matanya di sebelah sini. Ya. Mata dari Ice Bear ya. Seperti ini. Matanya kecil saja. Berikutnya, kita langsung tambah bagian hidung di sini. Oke. Bisa ya, saya kira. Berikutnya adalah mulut. Ya. Ya, jadi nanti garis ini kita akan hapus. Tapi nanti setelah kita drawing pen ya. Berikutnya, kita akan coba menggambar langsung tangan atau lengan bagian depan. Ya. Seperti ini ya. Jadi, penampangnya lengan dari Ice Bear gambar kita ini adalah seperti ini. Langsung saja tutup ya. Tutup. Tutup. Tutup ya. Tutup seperti ini. Nah. Tutup seperti ini. Berikutnya, langsung jari. Satu. Dua. Ya. Ya. Seperti ini. Berikutnya, kita langsung saja membuat kaki. Di sini ya, kakinya. Bukan garis ini, tapi di sini. Garisnya di sini langsung. Ya. Satu. Lalu, dua. Oke. Ya. Coba perhatikan. Satu. Dua. Lalu, kita membuat jari. Satu. Ya. Dua. Lalu, tarik garis di sini. Taruh lurus saja. Supaya Anda tidak bingung. Tidak apa-apa. Garis begini saja dulu. Ya. Atau langsung tutup begini. Garis boleh. Ya. Tinggal. Anda, adik. Bagi. Menjadi. Garis-garis kecil begini ya. Oke. Ini kakinya, adik. Ya. Berikutnya, kaki sebelahnya. Seperti ini. Kaki sebelahnya. Ya. Agak bengkok ya, adik. Agak bengkok begini. Lalu, putar sedikit ya. Agak bengkok begini. Kasih garis nongol begini sedikit. Lalu, tutup. Ya. Tutup seperti ini. Ya. Mudah bukan? Lalu, dikasih garis dibagi ya. Satu. Lalu, dua. Ya. Untuk membuat jari kakinya. Berikutnya, terakhir adalah bagian ekor. Ekornya di sini ada, adik. Oke. Cukup mudah bukan? Ya. Gambar sketsa kita, dari karakter Ice Bear ini, sudah selesai, adik ya. Jadi, adik bisa koreksi, terutama untuk garis-garis pensilnya. Ya. Oke. Kalau sudah, kita akan tahap berikutnya, yaitu memberi tinta garis-garis yang ada di pensil ini. Kita ganti dengan tinta kita memakai drawing pen. Ya. Oke. Tapi, sebelumnya, kalau ada adik tidak punya drawing pen seperti ini, ya. Ada adik boleh juga memakai spidol yang kecil warna hitam. Ya. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Tetapi, saya sarankan untuk memakai drawing pen, supaya nanti ada adik ketika belajar membuat komik, ada adik terbiasa menggunakan. Oke. Ini drawing pen, ya. Ini spidol. Ya. Oke. Saya simpan dulu spidolnya, dan kita akan coba langsung saja memakai drawing pen, ya. Nah. Berikutnya, tadi yang seperti Pak Susilo sebut, kita langsung saja menimpa garis pensil, ya. Mulai dari atas dulu, ya, dengan drawing pen kita ini. Ya. Seperti ini ada adik, ya. Langsung saja. Oke, berhenti di sini. Berikutnya. Lalu, bagian moncongnya, ya. Seperti ini. Ya. Berikutnya, langsung bagian perut turun, ya. Bagian perut turun. Ya. Kita harus fokus, ya, supaya tidak meleset. Berikutnya, seperti ini. Lihat garis mana yang perlu kita timpa, ya. Jangan terpengaruh oleh garis lain, ya. Garis lain itu cuma garis bantu. Berikutnya, langsung ke kaki. Seperti ini, ya. Oke. Seperti ini. Ya. Berikutnya, langsung tarik ke atas. Lalu, langsung ke atas seperti ini, ya. Terus saja. Boleh juga dari sini. Boleh, ya. Yang mana suka. Oke. Ya. Langsung di bagian ekor. Langsung di bagian lengan atau kaki depan. Oke. Ya. Tarik ke atas. Ya. Ya. Berikutnya. Kita langsung untuk telinga. Telinga satunya. Ya. Seperti ini. Tidak usah dikasih garis, ya. Ada adik, ya. Sama seperti garis ini. Tidak perlu. Ya. Berikutnya. Mata. Mata. Berikutnya. Lalu hidung, ya. Hidung ini. Lalu mulut. Oke. Ya. Mulutnya kecil sekali, ya. Ya. Cukup sederhana, adik-adik, ya. Cukup simple. Saya kira adik-adik bisa mengikuti dengan baik. Berikutnya kaki. Ya. Kita drawing paint. Dari atas ini. Lalu ke sini. Ya. Langsung ke jari. Langsung kita tutup di sini. Ya. Saya kira cukup simple, ada adik, ya. Gambar kita sudah selesai, ada adik, ya. Ya. Kurang lebih 8 menit nih gambar ini sudah kita selesaikan dengan sangat baik, ya. Artinya, anda adik juga bisa mengikuti gambar ini dimanapun anda berada, ya. Berikutnya, seperti biasa, kita akan menghapus sisa-sisa dari garis pensil ini dengan penghapus. Ya. Oke. Supaya gambarnya lebih rapi dan bersih. Kalau tidak dibersihkan, garis-garis pensil ini akan mengganggu, ada adik. Oke. Kita mulai, ya. Ya. Kita akan coba menghapus garis-garis pensil yang sudah ada. Ya. Dengan penghapus yang ini, ya. Oke. Pilih penghapus yang punya kualitas bagus, ada adik, ya. Supaya hapusan kita juga hasilnya baik, ya. Tidak bolak-balik, ya. Dan itu akan mengganggu ritme ataupun waktu kita nanti, ya. Penghapus yang baik, sekali kita hapus, hilang ada adik, ya. Tapi penghapus yang kurang baik mutunya, kualitasnya, berkali-kali kita hapus, masih membekas, ya. Tapi juga tergantung cara kita menggunakan pensil, ya. Kalau pensilnya kita tekan terlalu kuat, itu juga menghapusnya agak susah, ya, adik. Karena membekas di pensil dan juga membekas di kertas, ya. Seperti itu. Makanya saya sarankan, sebelum kita membuat sketch-ah, adik-adik jangan pergunakan pensil yang runcing. Kalau bisa, ya. Kita pakai pensil yang tumpul. Supaya enak meluncur di atas kertas dan juga tidak membekas terlalu tajam. Ketika dihapus, akan menimbulkan jejak-jejak pensil, ya. Meskipun pensilnya sudah terhapus, tapi mereka tidak ini, ya. Karena tergores seperti itu. Oke, ya. Saya kira garis pensilnya sudah bisa kita hilangkan, ya. Jadi, selanjutnya kita akan coba membersihkan bekas-bekas penghapus ini, ya. Karena kalau tidak dibersihkan, adik, ya. Ini akan mengganggu proses pewarnaan kita. Ya, jadi dibersihkan secara total, ya. Ya, berikutnya kita akan coba langsung saja. Yaitu memberi warna, ya. Di sini adalah matanya dan hidungnya, ya, adik, ya. Ini warna hitam, ya. Boleh juga pakai drawing pen, juga boleh, ya. Pakai drawing pen, boleh. Pakai pensil warna, juga boleh, ya. Karena ini adalah hitam permanen yang sifatnya kecil. Jadi, boleh memakai drawing pen, ya. Tapi kalau sifatnya luas dan sebagainya, saya sarankan adik-adik untuk memakai pensil warna. Ya, seperti ini, adik, ya. Oke. Ya, oke, ya. Ace bell sudah selesai, ya. Kita gambar ini. Berikutnya, tadi, drawing pen tadi pengganti ini, ya. Pensil warna ini, ya. Jadi, kita tidak usah perlu pakai pensil warna hitam karena sudah terwakil oleh drawing pen, ya. Berikutnya, kita akan coba membuat shadow, bayangan, ya. Dengan pensil warna abu-abu mudah, ya. Jadi, shadow-nya di sini, adik, sekitar sini, ya. Di bagian belakang badannya. Di bagian belakang badannya, ini, ya. Shadow-nya seperti ini. Ya, jadi, cukup tipis saja, tidak perlu tebal, karena ini adalah beruang salju warna putih. Jadi, tidak terlalu gelap, ya, adik, ya. Tidak terlalu gelap, ya. Saya sarankan, saya beri masukan kepada adik-adik ketika menggoresnya, jangan terlalu kuat. Ya, seperti ini. Oke. Jadi, saya kira adik-adik cukup mengerti, ya. Oke. Ya. Ini lama-lama akan tercipta karakter dari experience-nya, adik, ya. Oke. Saya kira adik-adik cukup bisa dimengerti, ya. Nah, ini adalah bagian. Oke. Oke, adik-adik, ya. Ini, yang ini agak-agak menggilat, adik, ya. Ini agak menggilat, karena pengaruh lampu, ya. Coba, Pak Susilo akan rubah sedikit lampunya, ya. Lampu penerang gambar, ya. Saya akan kasih mundur sedikit. Kira-kira ada ini, nggak? Ya. Ya. Oke. Ya, saya kira ada sedikit pengaruh, ya. Jadi, tidak terlalu menggilat, tidak terlalu mantul. Jadi, ya. Ya, jadi, lampu juga berpengaruh, adik, di hasil kita menggambar, ya. Jadi, seperti itu, ya. Jadi, adik, bisa perhatikan. Ya, ternyata warnanya jauh lebih masuk lagi ketika lampu sorot kita, kita kasih dorong, ya. Itu juga berpengaruh, ya. Jadi, kenapa kok tadi warnanya tidak? Ya, ini ternyata pengaruh lampu. Jadi, saya ini, ya. Jadi, masukkan buat adik-adik semua, ya. Oke. Bukan karena kurang rata, tapi lampu ini berpengaruh ternyata, ya. Oke. Tapi semua bisa diatasi, ya. Jadi, begini ada risaidunya untuk karakter dari SBR, ya. Dari belakang badannya, ya. Lalu lengannya, lalu kakinya, kaki satunya, lalu ekornya. Jadi, cukup mudah, adik, ya. Oke, adik, ya. Saya kira adik bisa mengikutinya, ya. Saya harapkan seperti itu. Jadi, adik, terus latihan supaya gambarnya sama dengan Pak Susilo atau bahkan jauh lebih baik dari Pak Susilo, ya. Harapan saya seperti itu. Oke, adik. Cukup sekian, adik, ya. Pertemuan kita kali ini di Menggambar Belajar, ya. Di karakter Ice Bear, di film seri We Bare Bear, ya. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya, masih di channel Susilo Drawing. Channel yang sangat tepat untuk adik-adik belajar menggambar atau mewarnai. Jadi, saya review lagi, adik. Yang pertama, kita tadi adalah membuat sketch-an dari pensil 2B ini. Berikutnya, dengan drawing pen, ya, dadik, ya. Dengan drawing pen ini, ya. Berikutnya, kita hapus, ya. Berikutnya, kita kasih warna hitam, ya. Dengan pensil warna ataupun pakai drawing pen. Oke, ya. Berikutnya, kita memakai pensil warna, warna abu-abu muda, ya. Untuk shadow bagian belakang, tubuhnya, kaki, depan, maupun belakang, ya. Lengannya juga, dan ekor, ya. Oke, adik-adik? Terima kasih, adik-adik, atas waktunya telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di program berikutnya.